Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengonfirmasi KPK telah merampungkan laporan hasil penelusuran pesawat jet Kaesang Pangarep. Pahala bilang hasil telah penggunaan pesawat jet Kaesang Pangarep telah dikirim ke pimpinan KPK hari ini dan segera diumumkan oleh pimpinan KPK. Sebelumnya, Kaesang telah melaporkan penggunaan pesawat pada selasa 17 September lalu. KPK memiliki batas waktu 30 hari kerja untuk menetapkan status fasilitas tersebut. Apakah masuk dalam ranah gratifikasi atau tidak? Sudah rampung yang dimaksud terkait laporan dugaan gratifikasi Kaesang. Hari ini sama-sama kirim ke pimpinan KPK, nanti pimpinan yang umumkan. Sepertinya besok, soal diumumkan pimpinan hasil analisa KPK soal dugaan gratifikasi Kaesang. Ujar Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK yang kami kutip dari kompas.com. Sebelumnya, Putra Bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, datang ke KPK mengklarifikasi penggunaan jet pribadi untuk bepergian ke Amerika Serikat. Menurut Kaesang, ia naik jet pribadi menebeng teman. Kaesang tidak datang ke Gedung Merah Putih KPK, melainkan ke Gedung Lama KPK yang menjadi kantor Dewan Pengawas KPK. Kaesang menyatakan, kedatangannya bukan karena panggilan KPK. Ia datang atas inisiatif pribadi untuk mengklarifikasi jet pribadi yang ia tumpangi bersama istri Erina Gudono ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Kaesang juga mengklaim, jet pribadi itu milik teman dan ia hanya menebeng atau menumpang. Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa bedanya nebeng lah, nebeng pesawatnya teman saya.